PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Ada yang upacara bendera Nah apa itu upacara bendera? Mari kita simak pada buku 1C halaman 4 Ada sebuah bacaan upacara bendera Mari kita baca bersama-sama Upacara bendera Hari ini dilaksanakan upacara bendera Semua murid mengikuti upacara dengan tertib Bendera merah putih dikibarkan dengan diiringi lagu Indonesia Raya Semua menghormati bendera Upacara bendera menunjukkan rasa cinta tanah air Nah jadi anak-anak berdasarkan bacaan tersebut Ada kegiatan pada pagi hari yaitu upacara bendera Bagaimana sikap saat upacara bendera harus tertib Dan pada saat bendera berkibar harus hormat Kemudian ada sebuah pertanyaan mari kita jawab bersama Mulai dari nomor 1 Apa kegiatan yang terdapat dalam bacaan? Jawabannya adalah upacara bendera Kemudian nomor 2 Bagaimana sikap saat mengikuti upacara bendera? Bagaimana sikapnya? Harus dengan tertib Nomor 3 Apa yang dilakukan saat bendera berkibar? Yang dilakukan adalah hormat Kemudian nomor 4 Apa yang dibacakan pembina upacara saat upacara bendera? Nah pembina upacara itu ibu guru yang menyampaikan pesan atau amanat Kemudian nomor 5 Apa yang diajarkan melalui upacara bendera? Yang diajarkan adalah rasa cinta tanah air Baik selanjutnya Ada sebuah bacaan pada halaman 11 Dengan judul Garuda Pancasila Nah apa itu Garuda Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila Nah pada bagian dada terdapat perisai Pada perisai terdapat gambar simbol-simbol sila Pancasila Nah mari kita simak apa saja simbol dalam perisai tersebut Mulai dari sila yang pertama Sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa Simbolnya yaitu bintang Kemudian sila yang kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab Simbolnya adalah rantai emas Kemudian sila yang ketiga bunyinya persatuan Indonesia Simbolnya yaitu pohon beringin Lalu sila yang keempat bunyinya Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permisyawaratan perwakilan Simbolnya adalah kepala banteng Kemudian yang terakhir sila kelima Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Simbolnya yaitu padi dan kapas Baik sudah paham ya Kemudian sila kedua tadi bunyinya apa Kemanusiaan yang adil dan beradab Simbolnya apa Rantai emas Nah contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua yaitu Tolong menolong Nah tolong menolong dapat membuat hidup menjadi rukun Contoh tolong menolong Yaitu membantu teman yang jatuh dari sepeda Kemudian bisa juga membantu orang yang menyeberang jalan Baik selanjutnya jika sudah sekolah Maka lama-lama akan menjadi terik atau panasnya mataharinya menjadi ada di tengah kepala Nah jika matahari sudah ada di tengah kepala menandakan siang hari Nah jika siang hari apa yang anak-anak biasa lakukan Pada siang hari biasanya anak-anak bisa makan siang Kemudian sholat lulur Kemudian ada juga yang pulang sekolah Nah sama seperti Rudy Rudy juga pulang sekolah Coba kita baca pada buku halaman 68 Bacalah teks berikut Pulang sekolah Rudy meletakkan sepatu di rak sepatu Kebiasaan tersebut merupakan salah satu aturan di rumah Aturan adalah tata tertib yang berlaku di suatu tempat Contoh aturan misalnya aturan di rumah Nah aturan di rumah dibuat oleh orang tua Aturan di rumah harus ditaati oleh seluruh anggota keluarga Aturan diciptakan untuk menciptakan ketertiban Taat aturan adalah sikap yang terpuji Jika melanggar aturan akan mendapat hukuman Kemudian ada sebuah pertanyaan Mari kita jawab bersama-sama Mulai dari yang nomor satu Aturan disebut juga tata tertib Kemudian kita tulis tata tertib Kemudian nomor dua Aturan di rumah dibuat oleh Dibuat oleh siapa tadi? Orang tua Kemudian yang nomor tiga Aturan dibuat untuk menciptakan Menciptakan apa? Ketertiban Kemudian nomor empat Aturan di rumah harus dibatuhi oleh seluruh anggota keluarga Jadi seluruh anggota keluarga harus mematuhinya Kemudian nomor lima Jika melanggar aturan akan mendapat hukuman Jadi yang tidak mematuhi aturan akan mendapat hukuman Nah demikian pelajaran PPKN hari ini Sebelum kita akhiri Marilah membaca handalah bersama-sama Alhamdulillah Terima kasih anak-anak Jangan lupa tugas PPKN dikerjakan Ada di halaman 12 dan halaman 69 Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh